Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif sahabat YouTube dimanapun berada semoga sahabat diberikan kesehatan selalu ya kesehatan jasmani rohani kemudian dipanjangkan umur dan dimurahkan di sekinya amin Oke sebelum lanjut ke video berikutnya papi minta tolong buat temen-temen yang baru hadir yang baru gabung bantu channel papi kembar ini untuk berkembang ya semoga nanti channel papi ini bisa terus berbagi buat temen-temen semua yang membutuhkan Oke jangan lupa di subscribe kemudian hidupkan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan apa berita yang baru dari papi kembar Oke disini papi mau berbagi buat temen-temen papi ya banyak temen-temen papi yang bertanya di bagian rumus steel clap itu agak bingung dia mengaplikasikan ya pada APP atau putura injeksi ya jadi sebenarnya kalau penyetelan clap pada Suzuki APP atau putura itu dexelnya harus terpasang di bagian blok ya jadi setelah itu baru kita lakukan penyetelan clap dengan pemasangan as atau noken as itu baru kita bisa melakukan penyetelan clap nah disini tapi mau tak kasih tahu caranya dengan dexel yang belum terpasang di bagian blok jadi kita tutorial kan di bawah ya jadi biar terang biar kelihatan biar temen-temen juga paham caranya karena cuma putura ini yang mempunyai klubnya empat ya jadi mungkin bingungnya disitu temen-temen ya Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe ya temen-temen ya hidupkan juga lonceng notifikasinya supaya temen-temen semua mendapatkan kabar terbaru dari papi kembar Oke lanjut ke videonya temen-temen kem sob ya sebelum dengan pemasangan kita beri pelumas dulu di bagian dudukan kem sobnya Oke setelah itu baru kita pasang kem sobnya dengan catatan kelep eknya kita kendorkan semua ya supaya nanti pemasangannya lebih mudah dan enak kita usahakan di top 1 dulu nanti penyetelan akhir top 4 karena top 4 itu buat top pemasangan timing timing bell ya temen-temen ya oke ini sudah ya nanti tinggal kita pasang capnya jadi harus diperhatikan pinnya jangan sampai hilang ya temen-temen ya tanda panah menunjukkan arah depan oke tanda panahnya menunjukkan arah depan kita urutkan dari angka terbesar sampai yang terkecil ya oke setelah itu kita pasang bautnya satu-satu oke temen-temen sudah selesai kita langsung kencangkan ya dengan kerataan yang sama itu dimulai dari bagian yang menekan di kelep ya pengencangannya bertahap temen-temen ya karena disini lewatnya nanti terjadi kerusakan pada saat penekanan noken asnya ya oke temen-temen ini bautnya udah pengencangin semua kemudian kita lakukan penorekan ya gunakan 10-1 kilo dari bagian yang sebelah sini momen kekencangan baut 10 itu satu kilo ya maksimal satu kilo setengah oke sudah selesai proses berikutnya nanti kita lakukan penyetelan ulang oke sahabat kita mulai dengan top 1 dengan melihat tonjolan pada asclepnya ya kemudian kita lihat rumus di bagian pojok kanan atas oke sobat kita lanjut penyetelan ulang klepnya ya setelah dirakit kita gunakan ukuran 0,20 mm dengan 0,25 mm biasanya kalau modifikasi 30 mm juga eknya nggak apa-apa ya temen-temen ya oke disini di silinder nomor satu ini ada in ya ada in kemudian egg ya in kemudian egg ini eggnya ya dan ini bagian innya kita setelur di bagian yang eggnya kita gunakan 0,25 kalau papi gunakan dulu 0,25 oke kita kencangkan ini enak temen-temen nyetelnya ya di bagian bawah dia oke setelah itu kita kencangkan oke sudah seret ya kemudian kita setel di klep egg yang kedua kita kencangkan lagi oke ya ini terlalu seret temen-temen oke setelah itu kita kencangkan oke sudah ya kemudian kita setel ya bagian eggnya eh di bagian innya sobat ya kita lewat sini bagian depan ini 0,20 mm ini 0,20 mm ya kita setel ulang aja semuanya kita setel ulang oke oke kita sedikit kencangkan penyedelannya kalau di bawah mudah ya temen-temen ya kita sesulit di nempel di mobilnya hehehe oke yang satunya oke 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 temen-temen lakukan eh sampai dengan silinder nomor empat ya karena disini tapi udah ada videonya secara setel klep nah ini klep bagian in ya in ini kemudian palep eggnya ya palep eggnya ini palep innya jadi satu silinder dia menggunakan empat klep dua in dua egg atau dua minyak dua api ya oke sahabat apabila masih kasar suaranya kita gunakan 0,15 egg dan 0,10 in karena apipi putura ini nggak bisa secara setel ya sahabat ya oke temen-temen semoga bermanfaat ya jangan lupa di subscribe like share dan komen videonya papi kembar semoga bermanfaat buat kita semua buat pemula sampai ketemu lagi di video papi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak sub indo by broth3rmax